Ini adalah visa untuk pekerja, tapi visa ini adalah visa yang berkeahlian khusus. Nomor 1, otomotif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari ini saya mau share ke teman-teman tentang visa kerja yang di Australia. Dan ini adalah visa yang bisa membawa teman-teman untuk ke jenjang permanen resident. Untuk lebih lanjutnya, tetap simak video saya sampai habis. Jangan lupa di-share dan juga subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan juga share ke teman-teman yang lain, supaya bisa memberi manfaat buat teman-teman yang lain. Langsung aja. Ya guys, siang ini hawanya lumayan anget. Jadi saya sekarang ada di biasa, di halaman dekat rumah. Jadi langsung aja ya guys ya. Ini visa 491. 491 itu adalah visa nomernya. Nomor subsclass visanya. Ini adalah visa untuk pekerja. Tapi visa ini adalah visa yang berkeahlian khusus. Apa itu berkeahlian khusus? Jadi untuk visa ini, 491 ini khusus untuk para pendatang atau migran yang mau bekerja di Australia dengan membawa keahlian khusus. Nah, keahlian khusus apa aja itu mas? Saya mau share di state ini aja ya, di Northern Territory aja. Soalnya di Australia itu ada beberapa bagian. Dan saya sekarang ini tinggal di bagian Australia, bagian utara. Jadi saya mau share ke teman-teman apa aja keahlian yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat untuk bisa mendapatkan visa ini. Dan juga bakal disponsori oleh pemerintah kota setempat. Jadi disimak teman-teman khusus untuk teman-teman yang sudah lulus dari Indonesia ataupun negara mana aja. Karena itu bisa apply visa ini dengan membawa keahlian khusus. Salah satunya itu adalah mekanik. Nah, mekanik bisa juga apply dengan apply visa 491 ini. Itu menjadi istilahnya temporary. Untuk sementara, visa ini itu bakal boleh tinggal 5 tahun di sini. Selama 5 tahun itu, teman-teman nanti mau apply permanent setelah 3 tahun di sini, itu bisa. Jadi, pekerjaan apa aja atau jurusan apa aja yang diterima oleh pemerintah Australia di bagian utara adalah sebagai berikut. Teman-teman, coba dicatat apabila teman-teman memiliki jurusan ini di luar negeri atau di luar Australia dan mau bekerja di Australia. Tolong dicatat, ini adalah jurusan yang paling dibutuhkan dan bakal disponsori oleh pemerintah kota Australia. Nomor 1, automotive sector. Satu, itu automotive sector. Sorry. Apa aja itu mas, automotive sector? Itu di bidang mekanik sepeda motor. Mekanik elektrician. Mekanik elektrician itu kayak yang itu loh, PLN gitu loh, kerja di bagian PLN. Terus, vehicle painter. Apa itu? Pengecat. Pengecat mobil-mobil kayak gitu guys ya. Terus, panel beater. Panel beater itu adalah yang paling dicari sekarang di Australia bagian utara. Jadi buat teman-teman yang punya skill otomotif, punya skill di mekanik, langsung daftar dengan mencari info di website atau di klik di google aja, 491. Jadi, saya ulangi, subsclass 491. Visa subsclass 491 Australia. Ketika aja di google seperti itu. Jadi, cari infonya terus seperti itu. Itu nomor 1, automotive sector. Yang kedua, hospitality sector. Apa itu mas, hospitality? Satu, cook atau kita bisa dibilang itu orang yang suka masak-masak. Itu dibutuhkan banget di sini. Kedua, itu adalah chef. Chef itu apa mas? Tahu sendiri. Juru masak. Supervisor, hotel manager, dan lain-lain. Cafe atau restoran manager, barista. Itu dibutuhkan banget di Australia bagian utara. Itu nomor 2. Yang nomor 3, education sector. Education sector, apa itu mas? Contohnya, para lecturer. Para dosen university. Atau dosen yang mengajar di kampus. Terus, VET teacher. VET teacher itu apa mas? Para guru yang mengajar di jenjang diploma atau sertifikat. Terus, apa lagi mas? Secondary school teacher. Apa itu mas, secondary school teacher? Itu kemungkinan kayak di Indonesia itu SMP. Guru SMP. Jadi, itu yang nomor 3 ya. Diingat, nomor 1, automotive sector. Nomor 2, hospitality sector. Nomor 3, education sector. Terus, nomor 4, age and disability services sector. Apa itu mas? Jadi, di sini tuh age care atau disability carer itu sangat dibutuhkan. Di Australia, apalagi di masa pandemik saat ini. Jadi, age care dan disability services sector itu juga sangat penting di Australia bagian utara. Terus, nomor 5, health sector. Health sector itu contohnya seperti sektor di bagian kesehatan. Apa aja mas itu mas? Satu, dokter spesialis. Dua, registered nurse atau perawat yang terregister. Terus, dentist, dokter gigi. Terus, assistant-nya atau asisten dokter gigi. Terus, psychologist. Kayak gitu ya. Itu yang nomor 5. Nomor 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sekarang nomor 6. Construction and manufacturing sector. Apa itu mas? Bidang construction. Jadi, kayak tukang-tukang, bahan bangunan kayak gitu. Itu sangat dibutuhkan di Australia bagian utara. Ingat ya teman-teman. Ini saya share berdasarkan website yang ada di Australia pemerintah bagian utaranya. Jadi, untuk teman-teman yang mau migrate ke sini, untuk bekerja di sini, bisa apply di sini dengan jurusan yang ada di Indonesia dibawa ke sini. Ingat ya teman-teman, jurusan yang ada di Indonesia sudah kuliah, minimal S1 itu bisa dibawa ke sini. Atau minimal diploma itu tergantung dari jurusan teman-teman. Contoh, beker kayak gitu. Beker itu kayak pembuat roti kayak gitu. Itu saya kurang tahu. Bisa juga sertifikat, bisa juga diploma. Ya, teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sementara saya sampaikan hanya yang penting-penting saja. Untuk lebih detailnya atau lebih banyaknya, teman-teman nanti bisa klik link di bawah. Saya kasih link di bawah untuk teman-teman dilihat itu jurusan apa aja yang bisa dibawa ke Australia untuk kerja di Australia. Jadi, ingat visa ini adalah visa untuk kejenjang permanen resident. Visanya namanya Visa Subclass 491 atau Skilled Migrant Worker atau Skilled Visa. Kayak gitu ya. Jadi, untuk sementara teman-teman cari info dulu apa aja skill yang dibutuhkan di Australia bagian utara yang dari luar Australia. Yang bisa dibawa ke sini. Jadi, teman-teman kalau punya keahlian khusus seperti mekanik kayak gitu, langsung aja apply visa tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di-subscribe dan juga di-share ke teman-teman yang lain. Semoga video saya bermanfaat dan juga memberikan hiburan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.